Terima kasih. Terima kasih, saya udah diundang ke sini. Udah lama loh gak ke UPH, kangen juga lah. Terima kasih untuk memiliki kamu loh. Ya, ya, terima kasih. Oke, sedikit introduction, aku sebenernya dari nama aja udah bingung ya. Ada yang panggil Kezia, ada yang bilang Chasia, ada yang panggil Kasia. Selama gak panggil Sayang Rik, apa sih? Ya, selama gak Kezia ya. Iya, Kezia. Udah melenceng jauh gitu. Atau Keju gitu, itu aneh banget. Ya, jadi kalau aku Keisha, Keisha Agata, tapi Chas juga gak apa-apa, panggil aku Chichas gak apa-apa. Aku di UPH alumni juga, jadi aku masuk 2008, lulus 2012. And udah since then, sempet keluar masuk sih, tapi since then udah ngajar jadi dosen sampai sekarang. Berarti udah 10 tahun ya. Wow. Oh my God, time has flown ya, cepet banget terbangin. Cepet banget, cepet banget. Ya, gak berasa. Bener, aku kaget juga, udah 10 tahun ya ternyata. Berarti sih, ngajar di UPH udah 10 tahun apa? Ya, jadi dari lulus, aku langsung abis itu langsung kontrak kan ya. Langsung kontrak lanjut, abis itu aku sempet keluar. Nah, abis itu aku sempet keluar kayak satu tahun gitu. Abis itu dipanggil lagi, dipanggil lagi. Ayo masuk lagi, masuk lagi Chas, gini-gini. Oh yaudah, aku komit untuk bantu. Dulu aku ngantor tuh semi full time, 3 hari gitu. Jadi, pakai seragam, ngantor 7 to 4. Terus ikut rapat sana-sini. Tapi, abis itu sejak married, abis itu udah aku pikir waktunya udah mau dipakai buat yang lain. Jadi, aku akhirnya berhenti semi full time, lanjut jadi honorer gitu cerita. Jadi, sekarang masih bagian dari vokal department-nya ya. Di Jazz & Pop ya, Ci? Ya, aku ngajar spesifik vokal kontemporer. Jadi, aku gak pegang vokal yang klasik. Karena memang dari waktu aku kuliah pun, aku ambilnya yang performance kontemporer. Kalau dulu jaman aku kuliah, disebutnya kontemporer. Kalau sekarang disebutnya pop and jazz ya kan? Jadi, udah berubah. Ini pas jamannya, Ci, pas lulus 2015. 2012. 2012? 2012. Tadi aku dengerin 2015. Gak apa-apa, aku berasa muda kalau gitu. Lumayan 3 tahun ya sih. Lumayan, diskon 3 tahun kan? Ya, 2012. Ci, waktu pas milih musik, Apakah ada pertanyaan? Kayak maksudnya, apakah ada... Apa tuh, gimana? Story behind that gitu. Karena kan akhirnya, aku waktu itu interview podcast bareng kayak Michelle. Michelle Keisha kalau saya sih kenal. She was one of our alumni. Terus dia bilang, karena dia suka teater, jadi dia ngambil musik. Tapi orang tuanya juga kayak, ngapain sih lu masuk musik gitu. Karena gak jelas junturungan, ntar kalau lulus jadi apa gitu. Kayaknya, almost every, almost everyone yang kayak kuliah musik, kayaknya pasti ada deh yang kayak gitu. Ada yang kayak gitu. Jarang banget kayaknya, dari 10 biasanya 7, kayaknya dicekal orang tua. Itu sih, jaman aku ya, jaman aku dulu sih rata-rata dicekal gitu. Ngapain sih gini-gini, apalagi cowok gitu. Dan kebetulan sama ya, orang tuaku juga gak ngasih sih, awalnya. Jadi dari waktu aku 3 SMA, mau nentuin mau kuliah, aku bilang kan, aku mau kuliah musik nih, ke bokap nyokap gitu ya. Ya bokap nyokap, ya jangan lah gitu. Karena aku dulu, IPA dan cukup berprestasi gitu istilahnya. Di sekolah nih, cukup oke gitu nilainya. Jadi kayak, bisa kemana gitu. Iya ngapain ke sekolah musik, udah jadi dokter, jadi apa kek. Arsitek. Arsitek kek apa kek, psikologi kek apa kek gitu. Pokoknya yang sains lah gitu. Ya karena memang mamiku, sampai sekarang juga punya mimpi, pengen punya anak dokter gitu. Dan gak ada yang kesampean, anaknya gak ada yang dokter. Ya jadi, waktu itu kita ribut, sempet berantem lah gitu, kayak ngotot-ngototan orang. Berapa bersaudara sih Cici by the way? Tiga. Tiga oke. Cici yang? Kedua, aku anak tengah. Iya jadi, ngotot-ngototan tuh. Dan penuh air mata juga, aku sampai nangis-nangis. Kayak bener-bener aku mau masuk-masuk. Jadi ya itu karena memang, ya tadi kita udah sempet ngobrol juga ya sebelum ini, ya kayak memang calling juga gitu. Karena waktu itu aku, ya kisah dibaliknya memang istilahnya berdoa dan merasa, aku harusnya jalan hidup aku maunya di dunia musik gitu. Spesifik nyanyi, maunya nyanyi gitu. Karena ini talent yang udah Tuhan kasih, aku mau fokus di sini gitu. Ya udah, waktu itu akhirnya kita kayak semacam bikin bed gitu. Kayak semacam berpertaruhan sama orang tua serius. Orang tua kok bilang gini, karena upaya kan mahal kan. Dulu kita jujur aja kayak, ah ini mahal gitu, ngapain gitu. Udah, kalau kamu daftar, kalau kamu diterima dan dapet beasiswa, minimal 50% kamu boleh masuk musik. Berarti Tuhan suruh kamu ke situ. Tapi kalau gak diterima dari beasiswa, gak boleh, kamu daftar fakultas lain gitu. Ya udah, aku daftar sambil berdoa Tuhan gitu. Dan diterima pas 50% beasiswa. exactly yang diminta ya. Exactly minimal 50%. Ya udah, akhirnya orang tua gak bisa ngomong, karena mereka yang udah ngomong duluan kan. Bener, bener. Ya udah, akhirnya dikasih. Gitu ceritanya, akhirnya masuk deh. Nah tapi, waktu awal aku masuk UPH itu, aku daftarnya violin. Aku audisi tuh violin, untuk violin performance. Udah diterima untuk violin performance. Begitu masuk, entah kenapa aku daftarnya violin, tapi begitu masuk, aku lebih pakem lagi maunya nyanyi. Yaudah, akhirnya masuk, pas lagi UPH festival, aku langsung ngomong ke Fizz, saya mau pindah jurusan vokal ya gitu. Jadi audisi lagi, akhirnya baru masuk vokal. Apa yang kamu lihat, yang sampai akhirnya bikin Cici, kristalize gitu, untuk kayak, oke gue maunya vokal. Iya, di UPH festival. Enggak sih. Tadinya, tadinya cuma, pokoknya mau di bidang musik aja. Gak harus apa aja, karena kan kebetulan aku main beberapa instrumen. Jadi kayak, aku bilang ya pokoknya di bidang musik aja, apa aja deh gitu. Saat itu, aku lagi suka main biola dulu. waktu itu di SMA. Jadi akhirnya daftarnya violin. Violin. Nah, terus udah gitu ya, tapi saat perjalanan ketika pas mau masuk, ya Tuhan taruh di hati, pengennya fokusnya nyanyi. Yaudah, akhirnya masuk ke vokal gitu. Berarti ya memang panggilannya dari awal, responnya kayak gitu ya. Agak gambling dikit. Agak ngotot-ngototan, agak gambling-gambling dikit. Ternyata, nyemplung dan terjadi lah. Talk about when you were in college dong sih, kayak waktu pas udah selesai UPA Fest nih, and then you finally kayak, sure untuk kayak gue di vokal gitu kan. And then what happened? Itu cerita seru juga, soalnya kan kalau boleh sedikit background, aku tuh datang dari keluarga pendeta lah, papa mama ku pendeta. Jadi aku tuh tereksposi sama ya, musik di gereja aja gitu. Memang main musik buat pelayanan, nyanyi lagu-lagu ya lagu gereja gitu. Biasa performa untuk Tuhan gitu ya? Perform ya di gereja. Paling paduan suara di sekolah gitu kan. Di sekolah pun sekolah Kristen, ya iya lagu gereja lagi gitu. Begitu masuk ke OPH, aku gak tau ternyata performance-nya tuh ternyata full on jazz gitu. Terus aku sama sekali gak tau, bener-bener masuk-masuk ketemu Kak Indra Aziz, dikasih lagu jazz standards, apaan nih gitu. Apaan nih bener-bener sama sekali, blank bener-bener sama sekali gak tau. Dan kebetulan ya karena ketemu sama Kak Aziz, dan dia, beliau kan ngajarnya juga seru banget ya. Jadi aku jatuh cinta lah sama musik jazz. Yaudah selama kuliah itu, aku ngulik jadi bidangnya berubah gitu. Jadi nguliknya ke situ gitu. Memang yang ngikutin kurikulumnya dari Kak Aziz, belajarnya jazz standards gitu. Jazz standards, oke. Ya paling ada lah di luar sedikit-sedikit gitu, R&B apa, move town gitu. Tapi banyak kan fokusnya ke jazz standards, jazz sampai lulus gitu. Cuma ya, ya selama kuliah, ya begitu seru sih. aku jujur aja sampai sekarang masih suka kangen ya, sama kuliah. Karena seru banget. Aku juga sih. Bener-bener yang kayak bantuin senior recital, ya kan bantuin temen-temen recital, kita latihan bareng-bareng. Kayak the thrill of kayak nungguin hasil hearing, itu menurut aku seru banget. Jadi sampai sekarang ketika aku ngeliat murid-muridku, mau hearing, mau recital aja, aku kayak kangen deh. Kangen kuliah. Kangen khawatirnya gitu ya. Wow. Waktu itu bareng sama Kak Indra Aziz, itu selama kakak kuliah. Ya, aku 8 semester sampai lulus sama Kak Indra Aziz. Karena kan gak kakak beasiswa nih, berarti setelah beasiswa langsung beli upeh lagi gitu. Iya, jadi aku begitu lulus kan kontrak kan. Aku terikat kontrak 1 tahun. Tadinya awalnya 1 semester pertama, 6 bulan pertama aku bantuin yang lain, bantuin event apa gitu-gitu. Setelah itu, waktu itu Kak Indra Aziz tuh ada rencana mau, beliau kan waktu itu pas banget lagi sibuk Indonesian Idol, dan sebagainya. Jadi dia bilang, cas kamu ngajar aja jadi dosen, pegang mahasiswa major. Yaudah akhirnya aku coba, dan jalan yaudah. Akhirnya lanjut. Gitu. Seperti tadi aku diceritain, aku sempat keluar kan. Aku sempat keluar, setelah tahun abis di call lagi. Kita, yaudah nih mahasiswa vokal makin banyak, ayo balik ngajar yaudah. Gitu deh jadinya. Waktu pas pertama kali ngajar, what did you feel? Pertama kali megang. Ya jujur deg-degan juga ya. Jujur deg-degan juga. Karena kan selama ini, selama kuliah pun aku ngajar memang. Cuma kan ya, tetep lah beda kan ya, yang ngajar les sama yang bener-bener anak kuliah gitu kan. Karena mungkin, angka umurnya juga beda. Iya umur bisa, gak gitu jauh loh beda umurnya. Iya makanya. Jadi jujur sama murid-murid aku pertama, satu tahun, dua tahun, tiga tahun pertama tuh aku kayak temen. Gitu kayak ngajarnya kayak ngobrol sama kayak temen aja gitu. Karena memang, bener-bener ada beberapa yang beda sama aku, misalnya angkatan dua tahun, ya aku kenal selama dia kuliah, kita kuliah bareng, terus aku lulus, terus aku ngajar gitu kan. Jadi kayak, ada beberapa yang kayak temen juga gitu. Tapi itu proses yang kalau menurut aku seru sih, jadinya bener-bener di masa-masa itu, aku belajar lagi, aku discover, oh style gue ngajar gini nih, style gue approach ke murid nih kayak gini nih gitu. Sampai akhirnya jadinya sampai aku sekarang. Kalau menurut aku itu bagian dari proses yang, harus aku alami gitu, sehingga aku sampai sekarang gitu. Wow, berarti sekarang kayak udah gak, apa ya kayak, apakah Kak Cici kayak semakin, keinget lagi waktu awal-awal ngajar, atau kayak, sekarang lu bilang kayak, oh bersyukur banget udah lewatin itu semua gitu. Ya udah pasti beda lah ya. Kayak kalau kita bertanya sama diri kita, 5 tahun yang lalu pasti beda. Kita punya mindset, cara pikir, kita punya, kayak kita punya handle, kita punya workload, pasti beda, pasti beda gak mungkin gak. Karena kan kita selalu evolve, kita selalu belajar gitu ya. Jadi kalau dibandingin sama dulu, sama sekarang udah beda banget sih, cara pikirnya udah, udah beda lah. Kita ketemu murid, ketemu apa, kita handle dari kelas to kelas juga, udah beda banget. Aku ngerasanya udah bener. Apa yang kamu bilang ke Chessia 5 tahun lalu? 5 tahun lalu, lu harus lebih galak Chessia. Gak boleh lalu santai gitu. Lu harus lebih galak. Iya soalnya ya, gak tau ya, kalau kita tanya Chessia, tanya Kak Sarita deh, karena aku memang gak bisa marah sebenernya orangnya. Oke. Jadi ketika ada mahasiswa yang... That's good. Good, tapi gak juga sebenernya. Jadi gak ada mahasiswa yang... Karena yang itu juga satu hal yang aku discover sampai sekarang, mahasiswa tuh kan beda-beda ya. Jadi, kayak handle dari satu orang ke orang tuh beda. Ada yang bisa kayak temen, ada yang bisa santai, ada yang bisa kita kasih, oke materinya gini-gini, kita lepas minggu depan dia udah bisa. Ada yang bener-bener harus diguit, satu-satu. ada yang bener-bener harus di marah-marahin, digojrok kalau enggak ya dia gak hatihan gitu. Jadi bener-bener ternyata beda-beda ya gitu. Jadi, kalau aku mau ngomong sama diri kelima tahun, kayaknya I will handle things differently gitu, sama beberapa orang gitu. Sama beberapa murid aku dulu gitu. Gitu sih. Harus lebih galak lagi. Harus lebih galak lagi kayaknya. Lebih tegas kali maksudnya. Iya, lebih tegas, lebih... Ya lebih apa ya, ya lebih... lebih nge-push. Karena jadi gini, dulu waktu awal itu aku merasa, karena aku ngebandingin sama diri aku waktu kuliah kan. Aku waktu kuliah, namanya udah mahasiswa, ya lu harus mandiri dong. Betul. Iya kan. Dosen misalnya cuma ngomong A, yaudah lu A harus kulik. Ternyata di A itu, ada B, 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 C, D sampai Z, ya gue yang kulik. Itu tanggung jawab gue. Kalau aku merasa dulu gitu. Jadi ketika aku ngajar, aku merasa, nih kamu gini ya, gini-gini-gini, pelajarin ini. Ternyata mereka gak lakukan apa yang aku lakukan dulu misalnya. Jadinya istilahnya, ternyata gak semuanya punya cara pikir sama kayak aku waktu kuliah misalnya. Jadi yaudah, jadi maksudnya, ternyata handle-nya harus beda ya gitu. Jadi mungkin ada yang harus lebih, yang satu harus lebih diguide, yang satu lebih dikasih kebebasan gitu, yang satu harus lebih diarahkan gitu. Jadi lebih belajar ke situ sih. Lebih belajar ke apa sih, gimana menghandle students gitu ya, dengan lebih oke lagi. Karena kadang beberapa guru juga, I'm not saying all of you, tapi kayak beberapa teachers, yang menurut aku, successful juga adalah teachers, yang bisa adapt juga kan dengan students-nya. Karena kalau masih punya perspektif, dulu waktu gue sekuliah, gue kayak gini gitu. Nah itu agak sulit juga, untuk pendekatannya jadi gue. karena kan selalu berubah kan. Betul. Zaman berubah, mahasiswa anak-anaknya karakternya juga berubah. Bener. Aku 10 tahun ngajar tuh, ngeliat perbedaan banyak lah gitu. Dari mahasiswanya sendiri beda. 10 tahun means kayak, Cici tuh berarti dari 2000. Ya, maksudnya you, aku lagi mikirin soal screen culture nih. Berarti kan yang tadinya Cici Ajar tuh, mungkin handphonenya belum full screen semua. Masih blackberry and everything gitu kan. Does it feel different dengan yang semua harus zoom sekarang? Oh, kalau kita bahas yang udah setiga tahun belakangan ya, yang masa covid, kalau itu juga udah, it's another thing, bener-bener beda banget sih. Beda banget. Maksudnya mulai dari, kalau aku gak tau ya, itu apa pengaruhnya, tapi mungkin kayak dari cara mereka berkomunikasi aja udah beda gitu. Setuju sih. Setuju kan? Kayak dari, misalnya kayak di tahun-tahun satu, sampai tiga aku ngajar misalnya, mahasiswanya tuh, kayak yang misalnya, kayak approach aku aja, kadang-kadang ada beberapa yang kayak takut gitu. Ci, permisi, aku mau tanya boleh gak misalnya gitu. Kalau aku liat, anak kesini makin kesini makin pede gitu. Makin kesini makin, eh beneran loh. Serius nih? Iya. Makin kayak, eh hai Ci gitu, kayak santai aja gitu. Maksudnya kayak lebih, lebih, mereka lebih berani untuk mengutarakan cara pikir mereka. Gak tau nih nih, gimana nih kalian. Kalau aku sih, udah gak segenan gitu ya. yang aku temukan dari murid-murid aku sih begitu ya. Gitu. Cuma, kalau menurut aku, ketika di, hal itu ketika diarahkan ke yang bener, itu hal yang baik gitu. Kita tetep harus kasih draw line, terus udah gitu kita kasih arahkan, arahin yang bener. Itu gak segen, tapi tetep maintain respectfulness gitu ya. Ya, tetep harus ada respect. Terus udah gitu, hal itu mereka, arahkan untuk perkembangan diri mereka juga. itu hal yang baik. Itu hal yang baik. maksudnya pengen, maksudnya, gak relax untuk balik lagi ke UPH. Jujur aku, Is it calling? Is it your, Oh ya. Jadi gini, kalau kita ngomongin calling, awalnya kan memang, aku, pokoknya seperti tadi aku bilang ya, pokoknya aku mau hidup di dunia musik gitu kan. Karena, aku merasa, talent yang udah Tuhan kasih, harus aku kembalikan untuk kemuliaan Tuhan. Betul. Jadi tadinya, aku pikir, aku cuma bisa lakukan itu, dengan cara gue perform. Aku bisa lakukan itu, dengan cara, pokoknya gue tampil, ini gue gitu. Ternyata, enggak loh gitu. Ternyata aku discover, ketika aku ngajar, aku ketemu mahasiswa, kan kita one on one kan. Betul. Jadi di sesi kita kelas pun, gak semuanya melulu, ngomongin materi. Kadang-kadang kita, share kehidupan juga kan. Dia curhat, aku ceritain pengalaman aku. Ternyata aku bisa menyentuh mereka, dan jadi berkat juga lewat situ. Dari saat-saat itu gitu. Jadi, jadi aku menemukan, the joy of teaching gitu. Di situ. Di situ. Dan menurut aku itu, satu hal yang, magical juga gitu. Ngeliat mereka bertumbuh, ngeliat mereka, jadi dewasa secara pribadi, secara karakter, bukan cuma sebagai, vokalis doang gitu. Itu menurut aku, hal yang indah, untuk disaksikan gitu. Makanya, kalau kita, aku ngomong sama Sarita, Kak sebenarnya, ada masa-masa kayak, ah gue kayak mau berhenti nih, gak bisa nih gitu. Mau fokus ke anak atau apa gitu. Tapi aku balik lagi, mikirin mahasiswa, mikirin anak-anak aku, yang udah ketemu nih, empat major sama aku, aduh kalau gue keluar, gimana gitu. Kan kayak, kita udah punya, some kind of bond lah gitu. jadi, jadi ah gak jadi, lanjut lagi. Selalu kayak gitu. So that's what makes you, kayak keep on stay, keep on stay gitu. Wow. Berarti, menemukan panggilan untuk, jadi berkatnya itu, di teachingnya itu justru ya. Ya, sekarang, sekarang banyak di teaching, nyanyi masih tetap. Aku di gereja, aku sendiri kan juga masih fokus, pelayanannya selalu, nyanyi juga, main musik juga gitu. tapi ya, sekarang lebih banyak gitu, ngajar ke gereja, ke gereja, aku training mereka punya singers, gitu, supaya mereka, bisa sing better, istilahnya pelayanan, bukan cuma, yang penting pelayanan, enggak gitu. Pelayanan lo harus kasih terbaik, buat Tuhan. Jadi, aku training mereka punya teknik juga, aku training mereka punya, sikap hati mereka, kalau pelayanan tuh gimana. Ah yes, itu penting banget. Jadi itu, banyak, jadi bukan ngajarnya, gak cuma di UPH doang, selain yang, itu aku banyak ngajar, di gereja-gereja juga. Berarti, the same value, yang Cici ajarin di gereja, dan di mana-mana, is the same value, that you teach in our students, di UPH juga. Basically yes, karena, karena gini, teknik penting, sangat penting. Kamu masuk UPH, jago, main musik, bayi jago, nyanyi, penting. Tapi karakter, itu yang menentukan, lu long last atau enggak. Karena kalau misalnya, main jago, terus kamu dikasih job, tapi kamu gak punya responsibility, ya kan, kamu dapet job misalnya. dikasih list lagu 20, dateng-dateng, ternyata belum selesai ngulik, ya kan. Gak ada tanggung jawab. Jadinya ya gimana? Benar. Ya kan? Paling dipakai sekali, dua kali, habis itu udah. Udah, ya kan. Jadi, itu kan, dari responsibility, kita punya, gimana kita treat, satu kerjaan ke kerjaan lain, bukan cuma kerjaan doang, kalau hubungan ke pelayanan, dan sebagainya, kita kasih yang terbaik, di semuanya gitu. Itu kelihatan gitu. Jadi, aku ngomong semua sama murid-muridku, di UPH aku bilang, kamu kuliah musik, walaupun, aku tau kadang-kadang mungkin, mata kuliah-mata kuliah yang VLA, kadang-kadang nyebelin buat kalian. Aku bilang, aku ngomong, aku bilang, VLA mungkin nyebelin buat kalian. Mata kuliah umum gitu ya. Iya, tapi itu bagian dari tanggung jawab, yang sudah kamu ambil. Kamu udah masuk sini, kamu udah mengambil tanggung jawab, dan kamu harus responsibel buat itu. Kamu harus kasih yang terbaik semuanya, jangan cuma mata kuliah musik doang, yang kamu peduliin. Iya kan? Bener-bener. Tetap kamu harus excel di semuanya, aku bilang, gak boleh, gak boleh kamu cuma fokus ke yang kamu suka doang. Gitu, jadi sebenarnya, kalau dibilang sama ya, sama sih nilai-nilainya. Kayak sikap hati yang kasih yang terbaik, terus kayak soal karakter gitu, itu sama sih. Itu penting, di semua bidang. Di semua bidang, bener gak cuman spesifikasi musik, tapi karena kamu mengajar fokus, dan itu adalah nilai yang kamu mengambil ke pelajar kita gitu kan. That's so good. Maksudnya, and also the chance that you have to watch people grow. Kita ada timer-nya ternyata ya. Oh gitu ya? Gak berasa loh. Kayak baru mulai deh. Kita lanjut aja kali ya. Jadi kayak, the fact that you can watch students grow, it's like an amazing thing to watch as a teacher juga kan. Banget. Banget. Cuma, do you still remember one of the alumni that you are, you know, kayak feel to the bone gitu ya? Kayak kalau lo ceritain tuh kayak, oh my God, I feel, I'm so proud of the student. Ketika gue ceritain lagi, kalau masa dia berjalan dari apa? Kalau ditanya gitu juga suka bingung ya. Banyak soalnya 10 tahun ya. Iya, kalau ditanya gitu bingung. Tapi mungkin kayak hal-hal kecil aja ya, maksudnya, yang kayak cabut-cabut gitu ya. Maksudnya bukan cuma spesifik satu orang gitu. Maksudnya kan kita kan, yang seperti kita sama-sama tau, tahun ke-3 dan ke-4 kan mereka recital kan. Kalau yang performance dua kali recital. Kalau yang non-performance kan satu kali recital gitu. Biasanya sih kelihatan banget, rasa-rasa itunya berasa banget kayak, wah ini bangga nih ngeliat how far they've come tuh ya pas lagi mereka recital. Recital, oke. Tapi dibalik itu sebenernya kadang-kadang aku lebih merasa bangga sama mereka, sama murid-murid ketika ngeliat mereka prepare. Ketika liat mereka prepare buat recital. Karena dari situ kelihatan mereka punya responsibility gak? Mereka punya leadership gak? Mereka kan harus latihan, ngajak temen-temen yang latihan. Mereka harus arrange ini itu gitu kan. Itu kelihatan tuh, mereka punya responsibility, mereka punya leadership, mereka punya tanggung jawab sama ketugas-tugas mereka. Terus bagaimana mereka menyempurnakan, mereka punya teknik nyanyi, latihannya seperti apa. Itu kelihatan hal-hal seperti itu yang bikin aku bangga justru. Justru work ethics-nya yang prepare di situ. Work ethics-nya yang bikin aku senang, yang bikin aku bangga gitu. Kayak sekolah menurut aku recital tuh cuma kayak hasil akhir, yang kayak sebenernya ya semua orang bisa liat, tapi kan itu kulit luarnya ya kan. Yang paling penting kan dalem ya kan. Jadi ketika prosesnya semester pas kita lagi nyiapain recital itu, biasa yang masa-masa itu yang bikin aku senang. Wah ini anak udah bagus nih, udah bisa tanpa aku ingetin dia udah lakukan. Bikin jadwal sendiri. Udah beres semuanya, latihannya pun kelihatan progresnya gitu. Itu yang bikin aku senang sih. Terus yang bikin aku senang juga kalau misalnya, ada anak yang tadinya gak pede. Karena nyanyi itu aku sering bilang ke murid-muridku, nyanyi itu soal di pikiran. Kayak kalau kamu gak pede, kamu merasa kamu gak nyampe, gak akan nyampe. Kamu merasa kamu gak bisa nyanyi sedemikian rupa ya gak akan bisa. Jadi aku bilang nyanyi itu soal lu pikir ke diri sendiri, percaya diri, bisa gak? Kalau kamu percaya bisa, pasti bisa. Nyanyi itu gitu. Jadi kayak ketika aku liat ada anak yang dateng ke aku, ketemu major 1 terus kayak, aduh cuy aku gak bisa. Terus ketika liat dia nyanyi, tampil dan mereka pede, mereka bener-bener percaya sama suara mereka dan sama kemampuan mereka. Bener-bener gigit banget ini ya. Itu udah, udah. Kayak lagunya. I've done my job udah. Maksudnya karena nyanyi itu bener-bener, instrumennya itu diri sendiri, badan sendiri. Iya kan? Jadi bener-bener balik lagi ke diri sendiri. And it's all in our mind. Banyak murid yang kayak gitu. Ketika cara pikirnya salah soal nyanyi, terus sama dirinya sendiri, sama suaranya, yaudah jadinya suaranya gak keluar. Jadinya progresnya juga gitu-gitu aja. Ketika dia udah pede, udah progresnya langsung keliatan. In a way berarti kayak, setiap penyanyi itu mesti mengenal diri mereka dulu sendiri gak sih? Sebelum untuk kayak, actually confident gitu ya. Wow. Gue belajar hal baru. Tapi ya, tapi ya. Itu bener-bener ya. Aku bilang, jadi singer itu harus mengenal diri sendiri, at the same time kamu harus to be ready, you have to be ready to be vulnerable. Karena kan ketika kamu nyanyi kan kamu menyampaikan sesuatu. Tergantung lagu apa yang kamu nyanyiin ya. Ketika kamu nyanyi lagu soal patah hati, kamu siap gak menunjukkan ke orang lain diri kamu yang patah hati. Ketika kamu nyanyi lagu pelayanan misalnya, gereja, kamu siap gak menunjukkan diri kamu yang bener-bener sedang menyembah Tuhan misalnya. Jadi, jadi singer tuh gitu tricky-nya gitu. Kamu siap gak menunjukkan diri kamu gitu. Jadi at the same time kamu harus kenal diri kamu juga. Kalau enggak gimana? Apa yang mau kamu tunjukin? Iya bener. Apa yang bisa ditunjukin kalau misalnya kita gak kenal diri sendiri. Wow. You know way berarti kayak gak cuma bisa mengenal diri sendiri, pasti ada kayak teknik that goes with that kan? Oh ya pasti. Maksudnya kayak gak cuma, you know yourself, then you can sing and everything. Tapi ternyata fouls or peachy gitu kan kayak, gak enak juga gitu kan didengar. But you consider kayak, ngajar teknik itu lebih sulit daripada ngajar, you know confidence or one way or another? Semua, kalau menurut aku semua susah. Semua susah. Tapi what comes first Cici menurut Cici? Kayak teknik dulu baru confidence atau confidence dulu baru teknik? Kalau menurut aku jalan bareng-bareng. Karena gini, misalnya ini kita ngomongin teknik terus confidence. Kalau kita mau belajar teknik, terus udah gitu anaknya, pas saat ketemu aku, dia gak punya confidence. Jadi kan suaranya misalnya dia gak all out gitu. Aku gak bisa tau dia punya masalah gimana. Aku gak bisa correct juga, karena kan dia gak keluarin semuanya, dia jaga-jaga. Iya kan? Jadi aku selalu bilang sama menurut aku, kamu disini nyanyi, nyanyi aja. Mau salah bodo amat. Karena di saat ketika aku tau disitu, oh itu ada yang salah. Aku bisa bantu kamu, aku bilang. Kalau kamu sembunyi-sembunyi, jaga-jaga supaya gimana, supaya gak salah gitu. Ya gimana? Gak bisa dong aku bilang. Justru ketika kamu ketemu aku di kelas aku, disinilah saatnya kamu salah. Aku bilang. Jadi yaudah. Jadi ketika dia nyanyi, dia confidence, ketemu salahnya kita latih tekniknya. Ketika kita latih, satu teknik dia udah dapet, otomatis confidence-nya naik. Ya kan? Jadi terus kayak gitu. Kalau menurut aku selalu kayak gitu. Jadinya jalan bareng-bareng. Tapi, kalau kita ngomong soal latihan, beda lagi. Kalau latihan, alangkah baiknya kita latihan dari teknik dulu. Setelah tekniknya udah pakem, baru kita latihan ke interpretasi, ke performance side-nya gitu. Tapi kalau latihan, performance dulu. Tapi ketika soal perkembangan murid, ya bareng-bareng. Kalau menurut aku, itu jalan bareng-bareng. Wow. Berarti perkembangan itu, gak cuman di, gak cuman di confidence-nya doang, tapi tekniknya juga. Wajib dong. Kalau gak aneh gimana? Iya, wajib-wajib. Teknik wajib. Tapi memang, the tricky thing about latihan vokal itu, karena kan yang tadi kita udah bilang, instrumennya badan sendiri. Iya kan? Ketika ketemu aku, rata-rata, umur 18, ya kan? 19, 17. Mereka udah nyanyi, 17 tahun sedemikian rupa. Ketemu aku, kadang-kadang ada teknik yang harus kita rubah, itu kan kebiasaan yang udah mereka lakukan seumur hidup. Betul, betul. Jadi ngerubah kebiasaannya itu yang susah. Bener-bener, itulah, disitulah muncul masalah, gini, yang menentukan perkembangan seseorang, adalah orangnya itu sendiri. Jadi yang menentukan perkembangan satu mahasiswa, itu mahasiswanya sendiri. Tugas aku, aku guide, aku jagain, aku bantu dia, kasih tau, gini-gini-gini loh. Tapi yang menentukan dia bisa atau enggak, siapa? Diri dia sendiri. Jadi aku selalu bilang, ke mahasiswa, yang menentukan nanti kamu lulus, kamu bakal bagus atau enggak, diri kamu sendiri. Karena kalau dia enggak disiplin sama diri sendiri, kebiasaan lama yang udah dia lakukan, enggak akan berubah. Mau ketemu aku setiap hari, kalau dianya juga enggak disiplin, ngerubah tekniknya supaya benar, enggak akan ada progres, enggak akan ada perubahan. Jadi benar-benar komitmen mahasiswa, untuk latihan, untuk be better, itu benar-benar main, main thing. Main character. Main character harus mereka punya. Karena kalau enggak, sama aja, minggu ini kita omelin. Dia benerin. Abis itu minggu depan, kalau dia enggak disiplin, balik lagi. Benar. Saya ngulang lagi. Ya kan? Minggu depan, balik lagi. Saya ngulang lagi. Hari itu bisa, minggu depan balik lagi. Sia-sia kan? It's jadinya habit yang pengen kita bentuk, tapi enggak jadi-jadi gitu, karena masih bertahan dengan habit yang sebelumnya. Ya, karena nyanyi itu kan benar-benar diri sendiri, habitnya diri kita, apa yang terjadi, mekanisme kita nyanyi harus dirubah kan. Itu satu hal yang tricky, kalau mahasiswanya enggak komit banget, jadinya biasa hasilnya berbeda. Tapi apa sih yang bikin orang vokalist ya? ini aku kepo dikit, kayak kadang tuh beberapa dari kita, ngerasa kayak, oh, oh, I've done learning. Or kayak, oh, I think I have enough experience. Oh, I think kayak, oh, gue accomplished this and this and this. Menurut aku, that's enough gitu. That's good, that's okay. What makes you think, kayak apa yang harus kita lakukan gitu, untuk keep on learning and keep on growing, meskipun we achieve a lot of things gitu. itu mindset yang berbahaya sih. Maksudnya sampai sekarang pun, aku selalu merasa, banyak banget hal lain yang bisa aku pelajari gitu. Maksudnya, kalau kita ngobrol deh sama orang-orang, yang udah profesor-profesor, yang udah tetua-tetua, pasti mereka juga akan bilang, bahwa belajar itu seumur hidup. Jadi bahaya banget, kalau kita merasa, oke, gue udah puas sama diri gue sekarang. Gue udah puas sama apa yang udah gue pelajari, itu bahaya banget sebenarnya. Jadi gimana, kalau kamu tanya, gimana caranya supaya kita bisa tetap belajar ya. Keep on learning ya. Kita harus open our eyes, buka telinga kita gitu. Biasanya, kita merasa puas, kalau yang kita lihat dan kita dengerin, disitu-situ doang. Ya kan, kayak kalau misalnya kita punya repertor, A sampai C. Oh A sampai C, gue udah kuasai semua. Udah hatam banget deh. Gue udah bisa. Apalagi, udah bisa. Nah jadi, ketika kita buka mata, oh ternyata ada D loh. Oh ternyata ada L. Oh ternyata ada F loh. Pastikan kita, oh berarti gue harus belajar lagi. Oh berarti gue harus belajar lagi. Gue harus belajar lagi gitu. Jadi, bener-bener harus buka mata, harus buka kuping, rejen dengerin, ngobrol sama orang. Itu buka wawasan banget gitu. Ngobrol sama orang, eh lo tau gak sih ada ini, ini, ini loh. Oh itu hal baru lagi, bisa kita, coba kita dengerin, coba kita kulik gitu. Jadi, ya itulah, jangan merasa puas lah, itu bahaya. Tuh dengerin ya, jangan merasa puas. Karena emang kadang, kalau misalnya kita ngerasa, kita belajarnya cuma ABCD, yaudah hatamnya disitu. Terus apalagi kalau udah belajar ABCD, dapet reward, atau dapet accomplishment gitu kan. Kebanyakan soalnya, bukan ngejudging ya, cuman kayak, most of students gitu, ngerasa kayak, oh gue udah resital, udah selesai. That's the problem gitu, yang kayak, jangan sampai ketika udah kelar resital, yaudah selesai hidup loh. gitu kan. No, no, no. Aku selalu ngomong, khususnya yang udah tahun terakhir, yang udah senior resital. Aku selalu bilang kan, biasanya suka dikasih, Kak ayo ngomong, kata-kata sambutan terakhir, buat muridnya gitu ya. Aku selalu bilang, kamu udah selesai konser, kamu udah selesai lulus. Ini bukan akhir, justru ini permulaan dari segala aja. Ini justru permulaan hidup kamu, masa depan kamu, ini mulai sekarang aku bilang. Itu justru baru mulai disitu, bukan selesai, terbalik. Justru baru mulai. Tapi unik ya, berarti di musik itu, ketika udah resital, udah lulus, itu gak bermaksud, kamu berhenti belajar, dan lakukan pekerjaan lain. Iya kan? Kalau misalnya, say ilkom, atau jurusan yang lain, gak maksudnya, ngata-ngatain ya, cuman kayak, jurus ini kayak, ketika kita belajarnya ilkom, atau HI. Nah, ketika udah selesai lulus, we stop being a student of HI, iya kan? Dan kita apply job to the company, bilangnya misalnya kayak senior PR, atau sesuatu gitu kan? Tapi kalau kita musik, kita lulus, we are musician. And we are students of musician, up to the end of the life. Ya, ya. Aku suka tuh, that's a good term. Tapi bener, tapi bener. Karena, ya balik lagi yang tadi kita bilang, musik kan tuh kaya banget. Jadi, ketika kamu udah lulus dari UPH, 4 tahun tuh, sebentar loh, dalam hidup ya kan? Kita hidup sekian 10 tahun, 4 tahun tuh sebentar loh. Cuman kayak, 1% dari 40 tahun. Iya, kayak, bentar loh. Jadi sebenarnya, ketika udah lulus, kamu masih banyak banget kesempatan. Ya kan? Seperti yang aku bilang, ketika aku udah lulus, aku mencoba, ngajar, dan serius di ngajar, ternyata aku belajar lagi. Dan ternyata udah 10 tahun aja. Iya, ternyata udah 10 tahun aja. Dan selama 10 tahun itu pun, ternyata banyak hal juga yang aku pelajari. Iya kan? Jadi maksudnya, we never stop learning sih. Jadi gak ada kata berhenti untuk belajar. Yes, that's the last word from Cicasia. Kita harus udahin nih podcastnya. oke, oke. Nanti kita akan lanjut lagi. Yes. Kalau temen-temen pengen denger part berikutnya, di podcast, di episode berikutnya, lanjut aja dikepoin. Dan, aku masih disini, bareng sama Cisarita nanti, di episode berikutnya. Oke. Dan kita juga kayaknya masih disini, untuk ngomongin Foxcom. So, thank you temen-temen. I hope that you can take away something out of this podcast. And whatever media that you are playing, you are hearing us right now, I believe kita bisa saling memberkati dan saling, you know, you get something out of this conversation. Dan, don't let it be cuma buat lo doang gitu. You have to, you know, berbagi juga untuk temen-temen yang ngerasa, maybe need to hear this gitu. So, itu aja di Vistalk kita kali ini. Thank you Cicasia. Thank you. Terima kasih. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.